Donasi dakwah you fit. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Dua rokaat salam, dua rokaat salam. Pendapat jumhur inilah yang lebih tepat, Wallahu'a'lam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, solat malam itu dua rokaat, dua rokaat. Jika kalian takut masuk waktu subuh, maka kerjakanlah satu rokaat untuk menjadi witir bagi solat-solat sebelumnya. Hadis ribet Bukhari dan Muslim. Maka, karena ini masuk ranah khilafiyah yang diberselisihkan ulama, yang semuanya merujuk pada dalil, kita katakan sepatutnya mengikuti imam. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah menerangkan, Para ulama yang menulis buku tentang Amar Ma'ruf Nahimunkar dari kalangan madhab syafi'i dan yang lainnya menegaskan, bahwa masalah ijtihadiah seperti ini tidak boleh diingkari secara paksa. Tidak berhak seorangpun untuk memaksa orang yang mengikuti pendapat yang ia pilih dalam hal ijtihad. Akan tetapi, ia berhak menerangkan dengan hujah yang ilmiah. Siapa yang menemukan pendapat yang paling benar di antara dua pendapat, maka dia pilih pendapat yang benar tersebut. Atau, bagi yang mengikuti pendapat yang lain, maka tidak perlu diingkari. Majemuk Katawa Bahkan, bila kita tetap bersikeras menyelisihi imam, dengan melakukan solat tarawih dua rokaat salam, sementara imam melakukan empat rokaat salam, ini tercelah. Karena akan menyebabkan perpecahan dalam masyarakat muslim. Dahulu, sahabat Ibn Mas'ud adalah di antara sahabat yang berpendapat mengkosor solat bagi jamaah haji yang mabit di Mina. Sahabat Osman bin Affan berpendapat berbeda. Beliau berpandangan tidak harus mengkosor solat saat mabit di Mina. Pada suatu kesempatan, sahabat Ibn Mas'ud radiyallahu anhu menjadi makmum di belakang sahabat Osman radiyallahu anhu, yang ketika itu beliau menjabat sebagai khalifah. Kemudian Ibn Mas'ud mengikuti cara solat imam tanpa jamaah dan kosor. Setelah selesai solat, salah seorang rekan beliau bertanya, mengapa melakukan demikian padahal berbeda pandangan? Ibn Mas'ud radiyallahu anhu menjawab, perpecahan itu tercelah, diriwayatkan Abu Daud dalam sunannya. Hal ini karena menjaga bersatuan umat adalah kewajiban dan terkandung masalahat yang lebih besar, daripada mengedepankan pendapat yang kita pandang kuat atau rojih. Di samping itu, Nabi SAW juga berpesan, yang artinya, sesungguhnya dijadikan imam itu untuk diikuti. Maka jangan kalian selisihi. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Jika ia rukuk, maka rukuklah. Jika ia berkata, sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah, rabbana walakal hamd. Dan jika ia sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat an-Nasai, dan disohihkan al-Albani. Demikian, Allahu'a'lam bisawab. Terima kasih telah menonton!